Selamat sejahtera teman-teman sekalian Untuk video kali ini saya ingin berkongsi kepada anda semua Salah satu kisah tentang Puteri Gunung Ledang Meneliti tentang legenda Puteri Gunung Ledang ini Sememangnya menimbulkan banyak persoalan kepada kita semua Yaitu tentang versi cerita berkaitan dengan Sultan Mahmud Shah Yang mempunyai jembatan emas dari Malaka ke Gunung di Johor Sebagai syarat untuk meminang Puteri tersebut Akan tetapi sehingga hari ini jembatan kira-kira 40 km itu masih gagal ditemui Sekalipun setelah menyebabkan ramai pihak Yang tidak percaya bahkan kesahiran kisah yang sangat terkenal tersebut Jadi cerita Puteri Gunung Ledang ini sememangnya terkenal Dan telah dicatatkan dalam kitab Melayu lama Yaitu antaranya ialah Salatus Salatin secara Melayu dan hikayat hangtua selain yang diperturunkan secara lisan Daripada generasi lama ke generasi yang baru Selain itu ada juga banyak versi tentang kisah Puteri cerita berkenaan Dan satu daripada versi tersebut bermula dengan kemangkatan pemansurih Sultan Mahmud Shah Iaitu Sultan Kelapan dan terakhir yang memerintah kerajaan Melaka dari tahun 1488 hingga 1511 Kisah ini ialah Berkaitan dengan Puteri Gunung Ledang ini adalah Dikatakan ada kaitannya dengan orang bunian Akibat kemantian pemansurinya Sultan Mahmud ini telah Memerintahkan hangtua yang sudah tua Selain Sang Setia dan Tun Mamat Untuk melamar Puteri Gunung Ledang yang amat cerita itu Ada juga bersia mengatakan bahwa Puteri itu bukanlah manusia Sebaliknya orang bunian Maka rombongan itu Untuk meminang Puteri tersebut telah dihantar Selepas beberapa hari Meredah hutan Dan akhirnya Tun Mamat bersama Pengiring tiba di Gunung Ledang Hangtua yang sudah Pusut Degar meneruskan pendakian Menakala Sang Setia ini menemani hangtua Selepas beberapa lama mendaki Untuk menelur suri hutan yang tebal itu Tun Mamat tiba di taman Yang sungguh indah Yang berada di atas puncak gunung Mereka kemudian menemui Ketua Dayang Kepada Puteri Gunung Ledang Untuk menyampaikan hajat peminangan Sultan Melaka itu Selepas lama menunggu jawaban Akhirnya datang seorang nenek yang sudah tua Untuk menyampaikan Tujuh syarat Hantaran kepada Puteri Gunung Ledang Hantaran kepada Puteri Gunung Ledang Yang pertama ialah Jembatan emas dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang Dan jembatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka Dan tujuh dulang hati nyamuk Tujuh tulang hati kuman Tujuh tempayan air mata anak darat Tujuh tempayan air pinang muda Dan juga semangkuk darat Raja muda Melaka Akibat dari permintaan tersebut Tun Mamat sangat terkejut Dan ia merasakan permintaan itu amat mustahil untuk dipenuhi Beliau kemudian turun Dari bukit tersebut Dengan wajah yang sedih Dan telah menceritakannya Kepada Hang Tua akan hal berkenaan Kisah yang kedua ialah Sultan Melaka ini menjadi zalim Secara tersiratnya Hang Tua sedar akan peminangan Sultan ditolak secara biasaan oleh Putri Gunung Ledang Lalu akibat kecewa Kerna Higan menempurnakan ditahan Tua hingga kembali ke istana Dan menghilangkan diri dalam sungai Tun Mamat pula pulang menyampaikan syarat peminangan kepada Sultan Melaka Tanpa memahami maksud tersirat disebalik syarat hantaran itu Sultan Mahmud mengarahkan sembuh roya kiat Menyediakan tuntutan supaya pagina dapat memperistirikan Putri Gunung Ledang Keadaan dalam negara menjadi kejauh bilau Apabila rakyat telah dikerah Membina jambatan emas dan perang Sehingga seluruh emas dan perak milik kerjaan Dilebut dan habis Tidak cukup dengan harta kerajaan Emas dan perak penduduk juga terus dirempas oleh Sultan tersebut Kerna lebih salim lagi Sultan Melaka ini Telah mengarahkan Gadis Untuk berkurung dalam istana Dan dipaksa untuk menangis Manakala rakyat yang lain pula Disuruh untuk mendapatkan pinang muda Untuk dipera airnya Meskipun pinang muda ini tidak berair Selepas bertahun-tahun akhirnya Semua hantaran berjaya disediakan Kecuali satu Yaitu semangkuk darah Raja muda Melaka Yaitu Raja Ahmad Yaitu putera kepada Raja Sultan Mahmud Sultan Mahmud diceritakan tidak sampai henti untuk membunuh Anaknya yang masih kecil Tetapi kerena oleh hasutan nafsu yang menyebabkan Baginda tidak mempedulikan apa-apa lagi Lantas deda kecil Rahat Cak Ahmad cuba ditikam Bagaimanapun ketika garis hampir menembusi deda Anak-anak itu Tiba-tiba Puteri Gunung Ledang Menjelma di hadapan Sultan Puteri itu mensahirkan kekecewaannya terhadap Sultan Mahmud Yang sanggup menindas rakyat Dan menumpahkan darah Suriatnya sendiri Karena tergila-gilakan wanita Yang tidak pernah dikenalinya Puteri Gunung Ledang menjelaskan beliau Menolak pinangan Sultan Mahmud Dengan rentitan kejadian itu Akhirnya mengisapkan Baginda Kisah yang ketiga pula berkaitan dengan Cerita yang pelbagai versi Dalam kisah Puteri Gunung Ledang ini Sehingga hari ini ramai pihak yang tertanya-tanya Dimanakah letaknya jembatan emas dan perak Yang kononnya sudah dibina Melewati masa Tidak kesan tinggalan jembatan ditemui Melainkan dalam kisah legenda semata-mata Menurusi laman seseorang Informasi Wikipedia tertera maklumat Pihak tertentu percaya jembatan emas dan perak itu wujud Tetapi telah tertimbus oleh tanah Wikipedia tersebut mempaparkan versi lain Kisah berkenaan Tentang Puteri Gunung Ledang Tidak pernah mengemukakan tujuh syarat hantaran Tetapi syarat itu direka Tun Mamat dan Hang Tua Dengan harapan Sultan Mahmud faham Akan peminangannya ditolak Ada juga versi yang mengatakan bahwa Sultan Mahmud kekal menunaikan semua syarat pelik itu Sekaligus menjelaskan jembatan itu tidak pernah dibina Selain itu satu lagi misteri dalam legenda Puteri Gunung Ledang Ialah identiti sebenar wanita berkenaan Kisah yang seterusnya pula ialah berkaitan Puteri Raja dari Jawa Ada juga cerita yang telah disebarkan Kononnya Puteri Gunung Ledang ini bukanlah manusia Tetapi ratu bunian Jin atau mahluk kayangan Bagaimanapun ada juga pihak dan pengkaji Yakin bahwa Puteri Gunung Ledang adalah manusia Yaitu Puteri Raja dari Jawa Puteri ini turut dikenali sebagai Reden Puteri Mas Nyawa Gusti Puteri Ejeng Ratno Dumailah Sari Reden Ratna Gumailah Sari Reden Puteri Ratna Gumailah Sari Dan Puteri Siti Jamailah Binti Sultan Alam Fatah Al-Bakar Al-Akbar Mengikut pendapat itu ketika remaja Puteri Gunung Ledang dihantar ayandahnya dari Jawa untuk menentu ilmu agama di Pulau Besar Melaka Selepas itu Puteri Berkenaan berpindah ke Gunung Ledang bersama pengikutnya untuk bersuluk dan mendekatkan diri kepada Allah Mengenai dakwaan gunungnya Puteri Gunung Ledang adalah punian Jin Pihak spiktikal berhujan sememangnya gunung dan hutan menjadi kediaman Jin yang tidak mustahil makhluk halus itu menyembar sebagai Puteri Gunung Ledang untuk menipu manusia Jadi itulah sedikit serba akan kisah Puteri Gunung Ledang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton